Nangis meneng Nangis meneng Nangis meneng Kita lagi nungguin check-in Masih ngantri Ditemenin sama kakak Harus sadar Satu hal yang bikin aku shock Asem tenang Sebentar-bentar ya Hai Assalamualaikum teman-teman semua Selamat subuh dari Korea Mbak Yanti Aku mau nganterin Mbak Yanti Kita habis tangisan Ya Allah Ya Allah Berjalan begitu cepat ya sayang ya Sumpah Kita suatu saat pasti Kita ketemu lagi entah kita ketemuan Di Indonesia atau di Inggris Kalau kita nganterin Mbak Yanti Turun ke bawah dulu Soalnya dijemputnya bentar lagi ya Let's go ikuti terus Ayo Kenapa Nganu KB Yang penting itu charging Pasnya sampean Oh udah pakai itu aku malah dua proper malah nangis-nangis-nangis-nangis-nangis abot malah pengen ketemu lagi kok temen-temen, nggak tahu di mana sini 21 hari yang sangat mengesankan, kita datang ke sini dengan badan yang... ya begitulah sekarang kita pisah, ups, kita pisah dengan... badan udah akan kelihatan, mulai bagus dan happy banget ya sayang ya it's okay, sekarang kita menangis karena perpisahan nanti kita ketemu anak dan suami menangis karena bahagia iya sempat sumpah aduh ya Allah begini ya pisah 21 hari kayaknya waktu... sekarang udah lama, sekarang udah cepet banget udah udah nyampe sini aja udah nyampe sini aja nomor berapa P1 P1 kita lalim bungku aja lalim bungku melakumu kita tunggu sini aja sini mau sok iku kok adem tau ya meneh nomor ku pilih asya sayang udah SMS Mereka 6398 ya bener ya bener ya bener ya bener ini mobil yang jemput Mbak Yanti tapi supirnya nggak ada kita nungguin di mana ya tunggu dulu ya ya ini bener-bener vlog terakhir ya ya udah vlog terakhir bersama aduh mungkin apa itu ya saya tahu saya tapi kok nggak ada supirnya gitu ya kita lihat mungkin saya tuku kopi paling supir betulnya udah di sini kok nggak ada supirnya kita gunung dulu teman-teman kita gunung dulu ya was lah kita berpelukan dulu lah untungnya WDW nggak nggak ada masjara ya tadi orang blopper nggak nggak ada masjara apa di ya nggak nggak ada masjara itu 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 lah ini 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 iya kard? 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 iya 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 Annyoong tiati sayangnya nangis nangis oke sampai ketemu tiati iya 鑑? Terima kasih telah menonton! 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 kemana cuaca kayak gini kita mau ucapin selamat tinggal sama hotel sama view plastic surgery juga ini hotelnya sampai gak kelihatan tuh itu hotelnya dan ini kliniknya aku view plastic surgery oke teman-teman jadi kita sudah sampai dan ini tuh masih hujan di luar masnya baik banget dan ternyata ini tuh ada di terminal 1 dan aku harus pergi ke itu ke nomor D katanya Singapore Airline disana ya jadi ini aku sudah diambilin ini sama masnya jadi tinggal dorong aja kayak gini biar gak kebanyakan pakai tenaga ya wow hujannya hujan angin mana pakai celana putih kita masuk dulu aja ya teman-teman di gate D katanya Singapore Airline ternyata sepi aduh kopi aku masih belum boleh minum kopi teman-teman jadi Singapore Airline ada di sebelah sana tuh deh kayaknya udah bisa check-in deh kayaknya kita mau langsung check-in aja gak sih biar gak ribet bentar ya kita siapin dulu tiketnya tuh di sebelah sana tuh oke ternyata Singapore Airline masih belum buka itu bukanya jam 8.45 dan saat ini tuh masih jam 8 jadi aku masih ada waktu 45 menit lagi jadi kita mau duduk dulu gak tau dimana sambil cari wifi kali ya eh aku punya internet deng kita cari tempat duduk dulu aja deh ini untungnya aku diambilin ini diambilin troli sama masnya tadi jadi aku udah gak ngangkat-ngangkat ya kita cari tempat duduk dulu di sebelah mana ya bentar tuh masih tutup tuh ya bukanya jam 8.45 teman-teman jadi nanti kita akan kembali lagi setelah 45 menit oke teman-teman baru sadar satu hal yang bikin aku shock asem teman sebentar-bentar ya jeng 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 lihat dia ini koper kecil yang aku beli di pasar Myeongdong kemarin jadi ini resletingnya rusak dong ini dia makanya koper itu kadang lebih baik beli yang lebih mahal tapi kualitasnya bagus ini loh lihat nih ini udah kunci kan ya yang sebelah sini betat rek ini karena barangnya memang banyak sih tapi ya sama dengan koper aku yang ini ini pun juga barangnya banyak banget ini aku paksa tapi aman yang ini tidak aman jadi ini satu-satunya cara aku harus pakai wrap ya kayak di wrap gitu kadang kan di bandara ada wrap gitu ya tapi aku bentar lagi kita bakalan nyari tempat wrap dimana ini harus banget di wrap ini meskipun aku buka pun dia akan bertat lagi teman-teman asem teman aduh oke teman-teman semua akhirnya ini koper yang kecil aku wrap aja sebenarnya tadi aku buka lagi terus tutup lagi tuh oke cuman aku takut daripada nanti mbrojol ini harga wrap ini sekitar 15 ribu won jadi kayak 170 ribuan ya tuh yang penting aman oke jadi koper aku sudah aman dan sekarang kayaknya udah waktunya aku check-in juga udah bisa check-in jadi kita check-in aja terus kita bisa langsung masuk terus kita nunggunya di lounge aja ya biar nyaman aja sih teman-teman aku udah lapar soalnya kita bisa langsung makan di lounge sana ya soalnya aku harus minum obat masalahnya jadi gak boleh telat oke lanjut kita check-in dulu ya oke jadi ini sudah bisa langsung check-in ya langsung kesini teman-teman kita check-in dulu kita lagi nungguin check-in masih ngantri ditemenin sama kakak gemes gemes oke mommy check-in checking in first oke oke alright darling see you soon bye 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 love you baby bye oke jadi kita sudah check-in dan aku bisa langsung masuk ke dalam dan tadi itu sama mbaknya ditanyain kan aku kan bilang kalau aku habis operasi jadi butuh bantuan untuk ngangkat koper katanya tadi itu malah ditawarin naik kursi roda dong katanya jalannya ke lounge itu 20 menit mau kursi roda enggak kayaknya enggak deh aku masih bisa jalan enggak sih kursi roda kayaknya enggak malu aku oke jadi kita langsung masuk kesini ya teman-teman ini harus aku matiin dulu ya oke teman-teman semua jadi sekarang kita sudah berada di dalam dan sekarang aku mau langsung aja menuju ke lounge karena aku sudah lapar jadi kita mau makan dulu nanti kalau misalkan masih ada waktu mungkin aku mau lihat-lihat kita shopping-shopping sedikit mungkin ya aku belum belum tahu nih tempat pershopping-shoppingan ada LV ada Chanel ada Gucci ah semuanya ada ya jadi make sure aja mata tutup ya enggak usah lihat-lihat kita langsung cari gate nomor 30 jadi lounge-nya ada di sana teman-teman oke akhirnya kita ketemu airline lounge itu ada lounge-nya Asiana Airlines dan Singapore Airlines jadi masuk kesini sepertinya arahnya kesini oh ya ini ya kita masuk kesini ya Silvercris lounge naik ke atas ya naik aja deh oke asli kelaperan banget teman-teman karena terakhir kali aku makan tuh jam berapa tadi jam 2 kayaknya dan sekarang udah malem yuk mana ya di sebelah sana bentar ya kita cari dulu teman-teman ini dia tuh jadi di bawah kayak gitu ya ini lounge-nya kita lihat sebelah sini ah mana ini tempat-tempat shopping-shopping ya teman-teman kalau gak kuat iman yaudahlah cantik sekali yuk kita cari tempat untuk relaxing dulu sama makan dulu ya kira-kira ada menu apa mereka ya langsung disambut dengan buah-buahan ini ada perkeju-kejuan seperti biasa ini ada kimchi karena kita berada di Korea ini bagi yang mau makan sehat-sehat semuanya ada tapi mohon maaf saya tidak suka sebentar ini ada perkeju-kejuan ini ada smoke salmon ini Bang Daniel suka nih smoke salmon ada buah mantep kita lihat ini apa oh ini ada tahu mantep ini kayaknya enak ya terus ini ada apa lagi oh ini ayam ini ada kue tiaw oke aku mau ambil ini jadi ini tuh kare ini kare kare ayam bisa dimakan sama roti prata ada kentangnya ambil satu aja gak usah banyak-banyak seperti biasa aku kalau makan makanan kayak gini tuh mending ngambilnya sedikit-sedikit daripada gak habis ya kita ambil dua biji aja mantep jadi aku mau ngambil sedikit kue tiaw sedikit aja gak usah banyak-banyak karena nanti di pesawat juga kita makan lagi ya jadi sedikit-sedikit aja aku mau nyobain aja kalian mau nyobain ini tahu lama gak makan tahu kepengen dah dikit aja daripada gak habis membazir ini susu jus semuanya ada aku butuh air putih oke kita isi bensin dulu ya ini aku cari tempat yang agak tersendunyi aduh ya Allah ternyata disini panas ini aku salah pilih kostum gak sih lengan panjang mana semua baju-baju yang lengan pendek itu ada di koper ya oke jadi kita makan dulu karena aku harus minum obat temen-temen ini aku pilih roti prata ini ada kare ayam singapore kita makan sama roti prata suka banget aku aku udah cuci tangan by the way ya oke bismillahirrahmanirrahim disini pilihan menunya gak gak sebanyak di jakarta waktu itu dan gak sebanyak di singapore limited banget tapi makanannya enak jadi biasanya aku kalau makan di lounge kayak gini aku kayak nyicipin menunya sedikit-sedikit aja gak usah banyak-banyak soalnya kan bentar lagi kalau kita masuk ke pesawat pun kita makan lagi gitu makanya gak perlu banyak yang penting isi bensin aja gitu dan kita dulunya sedikit-sedikit biar bisa nyicipin semua gitu mantep kayaknya karena lapar juga jadinya mantep ini aku masih ada waktu 2 jam lebih sebelum penerbangan jadi bisa nyantai habis makan mungkin aku bisa order hot chocolate terus bisa sambil edit video udah cobain kue tiaw aku tuh suka makan kue tiaw goreng apalagi yang Chinese style itu yang ada daging sapinya itu enak banget menurut aku karyenya ini the best kalau ininya biasa aja jadi kita akan ketemu nanti setelah aku selesai makan setelah aku selesai video kolan sama Bang Daniel atau mungkin kita akan ketemu nanti sebelum aku masuk ke pesawat see you soon teman-teman adek kakak besok besok ketemu sama Mami iya adek gemes adek selamat menikmati selamat menikmati